Halo ibu-ibu Assalamualaikum Kita rebrung ya sama ibu Apa kabar dong Baik ibu apa kabar Bisa ketemu sama yang cantik, sama ganteng Terima kasih Saya juga bisa ketemu sama yang cantik-cantik Seru-seru banget sih kan ibu-ibunya nih Kalo nonton Doktors Indonesia tau dong Kalo yang dilonton off Ada segmennya mitos atau fakta Gimana kalo kita ajakin ibu-ibu disini Main mitos atau fakta Kita main mitos atau fakta ya Tau banget Oke kalo gitu, kita langsung aja yuk Boleh, boleh Nanti tanya Kita akan mengeluarkan pernyataan Nanti ibu tebak ya Itu termasuk mitos atau fakta Pernyataan yang pertama Mie instan itu mengandung lilin mitos atau fakta 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 Ada yang fakta, ada yang mitos Kita tanyain aja Kenapa fakta Nah sebelah sini tadi fakta nih Ini, ini, ini 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 ya fakta Fakta Kenapa fakta Karena itu Dia liat kali warnanya Katanya kalo pake lilin itu mengkilat Dengan milita juga mengkilat Kalau saya bikin sendiri Gak mengkilat Karena gak pake bahan lilin Dan ibu ini jualan Bandingin mie nya sendiri sama mie instan Masuk akal Masuk akal Tapi apakah benar? Kalau mitos, kenapa mitos? Ini gak mungkin dok Karena kan itu udah Apa Udah diteliti lah Mungkin kalo diedarkan ke masyarakat Gak mungkin kan ada Ada Sudah melalui berbagai tahapan Masuk akal Sampai dijual Wah Semua jawaban ini masuk akal Masuk Tapi belum tentu benar Masuk akal belum tentu benar Iya Oke Dan jawabannya adalah ini ya Mie instan mengandung lilin Dan jawabannya adalah Mitos Mitos Oke Nih Kenapa tadi Jawab dulu kan ya Jelasin dulu Kenapa kok mitos Karena memang Di dalam instan itu Sudah ada yang mengandung lilin Kenapa kok tadi warnanya mengkilat Terus bentuknya bagus gitu ya Itu karena sudah melalui proses Yang namanya deep fry Jadi dia memang sudah dibikin Digoreng dalam suhu tinggi Sehingga dia kering Dan bentuknya jadi mengkilat gitu Nah itu dia Selama dikonsumsi dengan takaran yang tepat Tidak berlebihan Juga ditambahkan dengan gizi seimbang lainnya Jadi kalau Minstan kan Paling banyak adalah Karbohidrat aja Ya kalau ditambahkan dengan proteinnya Sayur-mayur Buah-buahan Sebagai pendamping Maka lengkap Baru boleh untuk dikonsumsi tentunya Jadi aman-aman aja Sama nasi ya Iya gitu Berlebihan itu namanya Jadi berlebihan Pilih salah satu Oke Nah gue yang kedua nih Dari saya yang kedua Iya Nah Banyak makan telur Itu bisa menyebabkan bisul Mitos Mitos Kita sata fakta Oh Mitos Kita sata fakta Kenapa fakta? Oke sekarang saya menangini Ini tadi Kenapa fakta? Karena anak saya Bisul Kalau udah makan telur Langsung bisulan Bisulan Bisul 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 Anak saya Harus Setiap hari memerlukan 6 telur Oh Tidak Bisulan Jadi tadi sudah ada mitos dan fakta Ya jadi pernyataan Kalau makan telur yang banyak bisa menyebabkan bisul Itu adalah Mitos 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 Jadi jangan takut sebenarnya Terus kenapa nih anaknya? Nah sebenarnya gini Jadi bisul itu Itu disebabkan oleh bakteri Tidak ada hubungannya dengan yang namanya telur Nah kalau ibu pengen tahu lebih lanjut Bakteri itu namanya Statylococcus aereus Itu bakteri itu biasanya ada di kulit Ya ada juga di bagian hidung Bagian dan juga bagian kegorokan Nah biasanya kalau kita mengalami luka di bagian tertentu Dan itu tidak hygiene atau tidak steril Itu bisa Kuman itu bisa masuk Nah kuman ini yang bisa menyebabkan yang namanya bisul Atau infeksi di daerah tersebut Ya Tapi kenapa bisa makan telur konsum gitu? Nah kalau telur itu sendiri Belum ada memang penelitian yang menyatakan bahwa Telur itu bisa menyebabkan bisulan Kalau telur alergi iya Kalau alergi iya Iya Tapi kalau bisul penyebabnya karena infeksi Berarti tidak Iya Padahal telur bagus banget loh bu Itu karena sumber protein Iya Sumber omega juga Omega 3 Omega 3 Omega 6 Jadi gizinya bagus banget gitu Oke masih semangat deh ibu ya Semangat Oke Pernyataan yang ketiga Mentimun bisa menyebabkan keputihan Mitas atau fakta? Mentimun Fakta kenapa? Karena kalau saya makan mentimun Ya ke dulu waktu saya menopos ya Menopos ya Menopos? Ya sekarang sudah menopos Menopos? Iya menopos Makan mentimun suka gitu Kalau udah makan mentimun ya Langsung keputihan Wah Kalau yang mitos kenapa? Mengakan mentimun gak ngaruh apa-apa Aduh Oke kalau gitu kita langsung jawab aja ya Mentimun bisa sebabkan keputihan Dan jawabannya adalah Mitos Mitos Lagi-lagi mitos Duh bu Jadi ternyata pengalaman ibu dulu Kalau habis makan mentimun itu menyebabkan keputihan Itu ternyata hanya mitos Karena keputihan sendiri itu bisa disebabkan oleh beberapa hal Yang pertama bisa karena hormonal Jadi ada keputihan yang karena memang alaminya begitu Atau ada infeksi di sana Jadi yang alami biasanya tidak berbau Tidak gatal dan tidak mengganggu area reproduksi Tapi kalau karena menjelang height Menjelang height atau karena faktor hormonal ya Tapi kalau karena infeksi Itu bisa jadi memang adanya gangguan di sana Akhirnya keputihannya bisa bau Gatal dan kemerahan Berwarna biasanya kuning kehijauan Dan bisa menyebabkan gangguan alat reproduksi gitu Jadi memang ada berbagai macam Tapi gak ada satupun yang hubungannya dengan Metimun Gak ada Jadi gak apa-apa boleh dikonsumsi Jadi aman ya tenang ya berarti ya Aman Nah yang berikutnya nih Ya yang berikutnya Pernyataan kalau mandi malam Itu bisa menyebabkan rematik Mitos atau fakta? Fakta nih Mitos Mitos Ibu mandinya malam Pagi gak mandi berarti Ibu yang mana fakta nih tadi Fakta Iya soalnya suka ngerasa mau mandi malam gitu Pakai benadinya Kakinya suka ya gitu lah Oke kalau mitos Mitos Kalau mandi malam itu gak ada masalah Bukan dari mandi malam mungkin ya Tapi Tapi ya karena dari Penyakit aja Penyakit aja Penyakit aja Kan asap urat Wah Rematik asap urat Ya kan encok pegelino ya Itu satu paket tuh kayaknya ya Nah Jadi ibu-ibu Pernyataan kalau mandi malam Itu bisa menyebabkan rematik Mitos Oke ibu ini di eliminasi Nah Pasti mungkin ibu bertanya-tanya ya Itu kenapa Sebenarnya kalau rematik itu bu Itu proses namanya autoimun Itu dari tubuh sendiri ya Biasanya karena kita akan Kerasa pegal-pegal Ada yang namanya Rasanya encok Dan lain-lain Ada rasa sakit di bagian sendi Dan itu juga ada hubungannya bisa jadi Penyebabnya adalah asam urat juga gitu Jadi Emang ada proses yang terjadi sesuatu dalam tubuh Bukan karena pengaruh dari mandi malam itu Jadi sebenarnya mandi malam sih masih Bukan sehat juga Kalau kayak kita flu atau batuk pun Kita biasa bisa mandi malam tendur dengan air hangat Jadi jangan dibalik ya Jangan dibalik Jangan dibalik Jadi kalau habis mandi itu kan malah enak tidur ya Jadi Nah betul Jadi itu relax Manti air hangat itu Jadi jangan dibalik Kalau misalnya mandi malam tidak menyebabkan rematik Tapi Kalau sudah ada penyakit rematik Sebaiknya tidak mandi malam hari Walaupun harus mandi malam hari pakai air hangat Itu bisa membantu Iya Gitu Karena biasanya pada suhu dingin Biasanya akan terjadi kayak Ada rasa-rasa sakit di bagian sendi tertentu Iya bener Oke lah Pak Mirsa Itu tadi beberapa mitas-mitas yang sudah kami berantas Ya Karena ternyata Banyak sekali pengetahuan di luar sana Yang harus dibenarkan Diberitahu faktanya seperti apa Dan masih banyak informasi menarik lainnya Jadi tetap di Dr. Oz Indonesia Yeay Terima kasih Ibu Terima kasih ya ibu Terima kasih Jika kalian baru saja tersengah tawon Jangan buru-buru panik Ada pertolongan pertama yang bisa kalian lakukan Sesaat lagi hanya di Dr. Oz Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih